di twitter dan di facebook anda yang ikut saya sering saya tulis meditation heals you by accepting you as you are meditasi menyembuhkan anda dengan menerima diri anda apa adanya makanya langkah meditatif bersama saya terima ulangin sama-sama terima mengalir senyum kita di bawah miniatur borobudur di puncak borobudur lima arah mata angin itu buddha tengah buddha utara buddha selatan buddha timur buddha barat buddha bahasa universalnya kesempurnaan semua arah adalah arah kesempurnaan untuk itu kaki semutan terima mengalir senyum pikiran damai terima mengalir senyum tapi habis terima mengalir senyum jangan lupa kembali ke nafas nanti saya bimbing jadi malam ini saya bimbing kita nyanyi lagu yang kedua siap nyanyi lagi beri beri pupuk supaya subuh menanam jagung di kebun kita ambil cangkulmu ambil cangkulmu kita bekerja tak jemur jemur cangkul 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 yang dalam menanam jagung di kebun kita temuk tangan alasan utama kita sakit alasan utama kita tidak nyaman dalam tubuh kita alasan utama kita minta cerai tidak cocok sama suami tidak cocok sama istri tidak cocok sama tetangga cuma satu mencangkulnya kurang dalam saya sering tulis di artikel saya mendalami kehidupan seperti menggali sumur saya ulangi lagi mendalami kehidupan seperti menggali sumur di awal-awal anda ketemu batu dan lumpur hanya tak kala anda menggali yang dalam baru anda berjumpa air jernih kedamaian tepuk tangan jadi saya ulangi ingin anda sekali lagi kenapa kita sakit dan sedih karena mencangkulnya kurang dalam mohon maaf minum dulu biar gak dimarahin sama dokter saya mencangkulnya kurang dalam dan meditasi sebuah sebuah sarana untuk mencangkul diri kita lebih dalam di Bali salah satu tempat suci sakral namanya pura dalam jadi ini banyak orang Bali pergi ke dalam letaknya dekat kuburan artinya sebelum anda mati dan dibuang badan anda kesitra kekuburan jangan lupa menggali ke dalam saya sudah berjumpa sejumlah sahabat yang penggalian ke dalamnya mengagumkan ada tiga guru dunia yang pernah saya jumpai dalam jarak dekat memang matanya bagus sekali yang pertama saya lihat yang mulia dari lama bagus sekali ini ada mata bagus sekali contoh konkret bagaimana orang menggali dirinya demikian dalam ini bagus sekali saya kalau ketemu orang-orang yang penggalian ke dalam diri yang mengagumkan mata saya menetes ini bagus sekali bagus barangkali nabi zaman dulu seperti itu barangkali yang kedua saya ketemu yang area thin that hand yang mulai dari lama di India yang area thin that hand saya ketemu di Jakarta lihat ini bagus sekali yang ketiga orang Inggris bernama Karen Armstrong Karen Armstrong itu mantan suster katolik yang jadi seorang penulis buku terkenal seluruh dunia saya lihat dari jarak dekat saya dulu sekolah di Inggris orang Inggris itu kalau penggalian dalam itu matanya itu mistik Karen Armstrong saya lihat dalam jarak dekat matanya mistik sekali jarak ada mata yang mistik karena Armstrong dan kita cepat cocok kalau orang-orang yang sealiran memang cepat cocok jadi ciri orang penggalian ke dalam dirinya dalam D3 D yang pertama damai yang kedua damai yang ketiga juga damai tepuk tangan jaman dulu hubungan biologi sama psikologi gak jelas seperti apa sekarang mulai jelas orang-orang yang badannya sehat umumnya jiwanya sehat ciri orang yang jiwanya sehat ya begitulah matanya indah ngomongnya indah hidupnya juga indah dan malam ini saya ajak anda mencangkul yang dalam biar bekal anda masuk meditasi mulai besok pagi bagus sekali kita ulangin cangkul satu dua tiga cangkul 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 yang dalam menanam jagung di kebun kita hampir semua orang di jaman ini memulai perjalanan spiritual meditasi dengan intelek intelek ini selalu hampir semua semua orang masuk ke dalam dunia meditatif dan spiritual dengan intelek saya bilang itu tangga yang pertama membaca buku mendengarkan ceramah berdialog berdebat itu itu intelek intelek dengan sedih harus saya bilang tidak jauh kalau anda mengerti hanya dengan intelek tidak akan pernah jauh di depan keluarga compassion sudah banyak manusia yang lewat ribuan lewat dengan sedih harus saya bilang teman-teman yang inteleknya terlalu kuat terpental terpental dari sini macam-macam terpental pokoknya terpental karena intelek itu bahasa kepala ciri orang yang menggali dengan intelek menek pikirannya sangat dualistik benar salah baik buruk tinggi rendah suci kotor sangat dualistik dan itu halangan dalam belajar meditasi lebih-lebih bersama saya yang pendekatannya cuma terima ulangi sama-sama terima mengalir senyum kita lampaui kepala kita kalau ketemu orang pintar tunggu itu bukunya apa aduh buku lagi ditanyain ini referensinya apa aduh referensi lagi salah-salah berdebat sama saya makanya suatu hari di sebuah Zen center di Jepang ada anak muda biksu muda berdebat satu sama lain lihat bendera berkibar-kibar yang pertama nanya itu yang bergerak apa? bendera lah bukan, angin lah akhirnya yang dua-duanya berdebat bendera, angin, angin, bendera, bendera, angin hampir berkelahit datang Zen Master apa lagi yang berdebat? guru, itu yang benar yang mana? yang bergerak bendera apa anginnya? dua-duanya salah yang bergerak bukan bendera, bukan angin yang bergerak pikiran, ada apa ciri pikiran yang bergerak? berdebat saja jadi kalau anda menggali di tingkat yang pertama anda mengerti lewat inteleks, gak nyambung Joko Sembung pergi ke Singaraja, tidak nyambung secara tidak sengaja tepuk tangan dulu sehingga kalau anda mau dalam bersama saya tolong taruh dulu buku sucinya di rumah taruh dulu agamanya di rumah taruh dulu sejarah anda di rumah semuanya taruh dulu ya dengan cara seperti itu kita bisa mencangkul lebih dalam dari sekedar kepala di Tibet ada contoh konkret bagaimana seorang ibu melampaui kepalanya contoh konkret bahwasannya kepala bukan segala-galanya intelek bukan segala-galanya ada ibu yang sudah mulai menua kemudian dia saya mati sehingga tidak ada pilihan lain terkecuali meditasi anaknya putra tunggalnya kebetulan seorang pedagang yang sering pergi ke India mau pergi ke India nak ya tolong belikan ibu relik relik itu sebutlah sederhananya benda suci teman-teman yang non-Buddhis sebutlah benda suci taruh di altar relik pulang dari India lupa mana reliknya nak lupa yang kedua berangkat tolong belikan ibu relik pulang lagi lupa ketiga lupa lagi yang keempat kamu lupa lagi bawa relik dari India begitu kamu pulang ibu mau gantung diri yang keempat lagi-lagi lupa tapi begitu dekat rumah baru dia ibu bisa gantung diri gara-gara saya gak bawa relik dasar akal bulus pedagang dia lihat kiri kanan dekat-dekat situ ada bangkai anjing sehingga gigi bangkai anjing dia copot dia bungkus dengan kain kuning dikasih ke ibunya bu ini reliknya dengan demikian yakin ibu tua itu menganggap gigi bangkai anjing itu relik anda tahu disembah namaskara mantra omani padmi hombar tahun-tahun tapi tolong dicatat tatkala ibu ini wafat gigi bangkai anjing ini memancarkan cahaya kemilau seperti pelangi tepuk tangan dulu lewat cerita ini sederhana jangan mencoba mengerti dunia spiritual dengan intelek anda pasti tidak nyambung jadi sumur pertama yang kita lewatin adalah intelek cangkul 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 yang dalam menanam jagung di kebun kit jadi kita sudah cangkul intelek tidak segala-galanya di Amerika ada orang ateis belajar spiritual ateis berarti tidak beragama cuman dia belajar meditasi karena diancam sama pacarnya ini ateis ini laki-laki mas-mas mau nikah benar saya hanya mau nikah sama anda kalau anda ikut meditasi wipas sana yang sebulan alasannya ikut meditasi hanya biar ceweknya mau nikah sama dia tidak ada yang lain meditasi saya tidak kehilangan apa-apa dia tidak beragama meditasi anda tahu di kelas meditasi ini orang ateis ini tumbuh paling kencang paling cepat bertumbuh karena kenapa dia masuk di dunia meditasi tanpa kerangka baik buruk tanpa kerangka benar salah orang bali meditasi cuntaku 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 itu mirip-mirip dengan orang islam haram aduh sebelum apa-apa sudah cuntaku jadi tidak akan jauh tidak akan jauh sehingga intelek kita lempoi jadi i yang pertama intelek ini kepala yang kedua i yang kedua adalah insting kalau intelek itu bahasa kepala insting bahasa tubuh anda yang mengerti tubuh anda dalam-dalam di setiap titik ada rahasia tubuh kita ya setiap titik ada-ada rahasia untuk orang-orang yang sederhana seperti kita seperti contoh kita masuk sebuah rumah baru buduk-buduk merinding ya kalau interview sama saya sebagian teman begitu lihat muka saya menangis kenapa lagi menangis ya itu bahasa tubuh ya karena dalam setiap sel tubuh kita disimpan berbagai macam rahasia yang tidak pernah kita gali kalau intelek bahasa kepala insting bahasa tubuh 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 merinding bisa menangis ketemu seorang guru tiba-tiba kita membaca sebuah buku nyaman sekali rasanya ada buku-buku yang cocok dengan kita jangan dibaca tidur taruh disini aja tidurnya nyanya hanya disini tubuh kita memberi tanda nyaman sekali jadi jadi kalau intelek bahasa kepala tubuh bahasa bahasanya insting ini wilayah-wilayah yang jarak dimasukin manusia modern bahkan kalau ketemu orang yang sentimen dibilangin belajar insting belajar menjadi binatang sentimen di Bali ini alam kaya sekali di rumah saya kalau ada bahaya itu ketahuan bisa anjing menangis malam-malam seperti itulah bahasa insting saya gak mau masuk terlalu dalam nanti dikira aneh-aneh sama anda yang galian yang pertama intelek galian yang kedua insting wanita secara talenta insting yang lebih bagus dari pria wanita saya ngalamin sendiri dengan istri saya yang lebih bagus karena wanita energi di dalamnya feminine dan kita pria cenderung kuat di intelek insting nanti boleh bertanya kalau anda mau lebih dalam yang pertama intelek yang kedua insting yang ketiga intuition intuisi kalau intelek bahasa kepala insting bahasa tubuh intuisi itu bahasa hati the language of the heart kalau ketemu wanita yang hatinya bagus hatinya indah hanya melihat kucing yang kurus saja nangis kucing nangis itu pun bukan kucing dia ada begitu kalau ketemu kalau di India contoh yang bagus itu bunda Teresa Mahatma Gandhi orang yang bahasa hatinya bagus Nelson Mandela kalau di Afrika Selatan bahasa hati disini bahasanya cinta kasih memaafkan bahasa hati jadi ada tiga i yang akan kita lampaui malam ini pertama intelek kepala kedua insting bahasa tubuh yang ketiga intuisi bahasa hati dan meditasi menggunakan bahasa yang keempat you are the fourth anda yang keempat di meditasi jangan dengarkan intelek jangan dengarkan insting jangan dengarkan intuisi yang keempat anda adalah seorang saksi tepuk tangan dulu you are the witness jadi cangkul 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 yang dalam sumur kedamaian baru mengeluarkan airnya yang jernih kalau anda melampaui intelek melampaui insting melampaui intuisi tatkala intelek insting intuisi anda lampaui anda berjumpa air jernih kedamaian bagaimana caranya menjadi seorang saksi makanya mulai besok pagi besok wanita di atas bersama saya kaki semutan terima mengalir senyum kembali ke nafas sambil menyaksikan kaki semutan anda mendengar suara motor dengar suara motor terima mengalir senyum kembali ke nafas saksikan itu yang saya maksud sebagai cangkul 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 yang di China ada cerita seorang pemuda ini cerita meditasi yang bagus suatu hari pemuda ini pergi ke hutan naik kuda besoknya pemuda ini pulang jalan kaki ditanya sama tetangga nak kudanya kemana hilang tetangga bilang kasihan kudanya hilang besoknya kudanya datang membawa banyak kuda liar tetangga bilang anak muda itu untung sekali tidak saja kudanya datang tapi membawa banyak kuda liar karena gembira dia dapat kuda liar kuda liarnya dinaikin oleh anak muda jatuh patah sama tetangga bilang kasihan kakinya patah besoknya tentara China datang ke desa semua pemuda diangkut berperang bertempur melawan musuh ini pemuda karena kakinya patah dia tidak diangkut sama tentara tetangga bilang untung patah begitulah kehidupan setiap waktu berganti untung kasihan beragama maupun tidak demikianlah kehidupan percaya Tuhan maupun tidak demikianlah kehidupan belajar yoga maupun tidak demikianlah kehidupan meditasi maupun tidak demikianlah kehidupan tepuk tangan di jalan jenana jenana itu pengetahuan di jalan pengetahuan ini yang disebut sebagai God as a law Tuhan sebagai sebuah hukum untuk kasihan untuk kasihan dalam bahasa meditasi pengalaman-pengalaman sehari-hari itu disebut sebagai awan gelap, awan putih yang menyenangkan awan putih, yang menjengkelkan awan hitam kalau besok cuacanya baik, awan putih besok pagi cuacanya hujan, awan hitam malam ini kalau anda tidur nyenyak sekali, awan putih kalau malam ini yang sebelah tidur anda, tentutnya keras sekali, berut gitu, awan hitam jadi ingat anda bukan awan-awan itu anda adalah langit biru yang tidak berhingga tepuk tangan apa yang saya sebut sebagai yang keempat bukan intelek, bukan insting bukan intuisi yang keempat itu menjadi saksi menjadi langit biru you are not the clouds but you are the blue sky anda bukan awan pikiran bukan awan perasaan bukan awan semutan tapi anda langit biru yang menyaksikan makanya ada lagu jaman saya muda dulu jaman dulu let it be 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 whisper words of wisdom let it be tepuk tangan itu lagu meditasi lagu meditasi menyenangkan biarkan dia mengalir menjengkelkan biarkan dia mengalir mengulangin cerita di awal meditation heals you by accepting you as you are meditasi menyembuhkan anda dengan menerima diri anda apa adanya jadi kita lampaui intelek dengan cara seperti apa lewati dualitas baik buruk benar salah lewati insting bahasa tubuh lewati intuisi dan anda menjadi yang keempat menjadi sang saksi selamat 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 Terima kasih telah menonton